Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Riri Patricia Putri dari kelas 12 IFA 1 CFB Saya akan menjelaskan tentang contoh soal hukum 27 Seperti soal yang telah kita bikin ini Kita akan menentukan kuat arus Kuat arus I1, I2, dan I3 Sebelumnya kita akan mencari persamaan 1 Dengan mencari I1 ditambah I2 sama dengan I3 Untuk mendapatkan ini kita akan mencari log 1 A, B, C, D, L Sigma GGL ditambah sigma IL sama dengan 0 Sigma GGL 10 maus min 10 ditambah I1 10 ohm ditambah I3 40 ohm sama dengan 0 Sama 2 Kita akan pindah ruangkan min 10 ini ke sebelah sini 10 I1 ditambah 40 I3 sama dengan 10 Untuk mendapatkan persamaan 2 kita harus membaginya 10 Dalam menghasilkan I1 ditambah 4 I3 sama dengan 1 Itulah persamaan 2 Baiklah selanjutnya kita akan dilanjutkan dengan teman saya Rafi Tiara Baiklah saya Rafi Tiara akan melanjutkan penjelasan materi dari Ririn Patricia sebelumnya Tadi Ririn akan menjelaskan tentang mencari yang bagian log 1 nya Dan saya akan menjelaskan yang bagian log 2 nya Yaitu bagian yang 50 E, B, C, E, E Yang pertama kita akan mencari sigma GGL ditambah sigma IL sama dengan 0 Sigma GGL nya yaitu min 20 karena yang awal pertemunya dengan min berarti sigma nya min 20 Lalu I, I karena I belum diketahui jadi masih dengan bentuk Rho Dan berikutnya R, R yang pertama yaitu R2, R2 nya 20 ohm Berarti kita pindahkan ke sini dan R3 nya 40 ohm R3 nya kita pindahkan ke sini jadi sama dengan 0 Lalu 20 kita pindahkan ke sini jadi menjadi 20 Jadi 20 I2 ditambah 40 I3 sama dengan 20 Lalu kita bagi 20 jadi hasilnya I2 ditambah 2 I3 sama dengan 1 Jadi dapatkan kita persamaan 3 Dari persamaan 1 tadi kita akan menyederhanakannya Yaitu I1 ditambah I2 sama dengan I3 Lalu kita pindahkan I2 Jadi I1 sama dengan I3 dikurang I2 Jadi dapatlah persamaan 4 Dari persamaan 2 Yaitu I1 ditambah 4 I3 sama dengan 1 Lalu kita masukkan dari persamaan 4 karena I1 sudah diketahui Jadi I3 dikurang I1 ditambah 4 I3 sama dengan 1 I3 dikurang I2 ditambah 5 I3 Berarti kita tambahkan menjadi 5 I3 dikurang I2 sama dengan 1 Dapatlah persamaan 5 Baiklah yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Nadila Baiklah saya Nadila Ranggantri Akan melanjutkan pikiran saya tadi rapitnya Untuk mencari I3 dengan menggunakan persamaan 3 dan 5 Yaitu persamaan 3 I2 tambah 2 I3 sama dengan 1 Dan I5 min I2 tambah 5 I3 sama dengan 1 Ditambahkan menjadi 7 I3 sama dengan 2 Kenapa I ini hilang? Karena Inya dicoret Selanjutnya I3 sama dengan 2 Tujuhnya sudah luas Menjadi I3 sama dengan 2 per 7 A Atau NB Berikutnya I2 tambah 2 I3 sama dengan 1 Yaitu I2 tambah 2 I3 yang ada dapat dari 2 per 7 Mari dipindahkan 2 per 7 sama dengan 1 I2 tambah 2 kali 2 ke 4 7 I2 tambah 4 per 7 sama dengan 1 Dimana I2 nya sama dengan 1 kurang 4 per 7 I2 tambah dengan 7 kurang 4 per 7 sama dengan 3 per 7 A Terima untuk selanjutnya akan ditambah oleh Naura Saya Naura akan melanjutkan penjelasan dari Nadila tadi Yaitu sekarang kita mencari I1 Karena persamaan 3 dan 5 sudah digunakan Sekarang kita menggunakan persamaan 4 untuk mencari I1 Yaitu I1 sama dengan I3 dikurang I2 I1 sama dengan 2 per 7 dikurang 3 per 7 sama dengan min 1 per 7 A Dan selanjutnya buat arus listrik Hembatan 10 ohm sama nilainya dengan I1 yaitu min 1 per 7 amper Dan buat arus hembatan 40 ohm sama nilainya dengan I3 yaitu 2 per 7 amper Dan buat arus hembatan 20 ohm sama nilainya dengan I2 yaitu 3 per 7 amper Baiklah itulah penjelasan dari kami berempat Jika ada kesalahan kami memaham Wabilai topik olidaya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh